Baik, saya mulai. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Para sahabat-sahabat MBI, gimana kabarnya? Sudah nyampe kampus? Baik ya, sudah mandi? Oh, belum mandi ya? Ya, terasa, getarannya terasa sampai di sini baunya ya. Ini apa kelas yang dulu ya? Halo? Oh, campur-campur apa gimana? Campur-campur, Pak. Campur-campur ya? Sudah ada yang belum mengikuti kelas saya sebelumnya? Halo? Halo-halo-halo? Ikut, Pak. Wah, sudah banyak yang ikut ya? Jadi, tidak perlu mengenalkan lebih dalam ya? Saya pesan dulu apa ada orangnya ini. Nikmatul khairiyah. Ada nggak orangnya ini? Jangan-jangan hanya tidak ada orangnya ini kan. Ada nggak nikmatul khairiyah ini? Ada, Pak. Mana? Kok nggak kelihatan? Perwajahannya kok nggak kelihatan? Jangan-jangan belum mandi atau... Saya, Pak. Saya. Mana sih orangnya ini? Saya khawatir cowoknya yang zoom itu bukan dia gitu kan. Kalau nggak ada gambarnya kan tidak bisa dipastikan gitu kan. Mana? Nikmat nih. Nikmat, nikmat. Nah, biar kelihatan semua ini. Oh ya, ada orangnya. Bagus. Berarti bukan demit atau jin ya. Nikmat ada. Berarti terverifikasi ya. di absen sama di gambarnya. Hindun kurotulaini. Mana orangnya Hindun ini? Ada, Pak. Mana Hindun? Saya cek. Saya, Pak. Mana sih? Mana? Hindun. Hindun kie ya? Kurotulaini. Oh ya, ada orangnya. Bagus. Langsung saya absen. Biar nggak lupa ya. Hindun. Setelah Hindun, Fitiyah. Nah, ini kayaknya dari pangkalan seingat saya ini. Fitiyah ini. Mana Fitiyah ini? Kok ada orangnya? Ya. Bagus. Hadir ya? Masih hidup ya? Ya. Nampaknya di kosan teman itu kayaknya. Atau iya. Backgroundnya kok sangar. Backgroundnya itu ya. Wah. Ngumpul berapa orang itu ya? Sarah Khairunisa dari Pekasi kalau nggak salah ini. Atau Jakarta? Ini Pak. Hah? Mana? Hadir Pak. Saya kah? Baru Confidia Pak. Hah? Mana sih orangnya ini? Wujudnya ada ya? Wujudnya manusia ya? Oh, ngumpul di... Mana sih itu? Ngumpul di mana sih? Itu rame-ramit banget. Berliana Rasida. Mana Berliana ini? Iya, Pak. Iya, Pak. Oh, iya ini ada orangnya. Bagus. Meiza Nurul Husni. Meiza. Yang WA saya? Oh, iya. Meiza ada. Yang Mirsad Ilham Safa'atua Subhaqiyo. Mana Subhaqiyo? Hadir Pak. Oh, ada orangnya. Bagus. Berarti memang wujudnya ada gitu kan. Fadilatul Mu'awana. Mana Fadilatul? Jangan-jangan tertidur itu. Hadir Pak. Oh, iya ada. Farodina Farhiyah. Hadir Pak. Mana? Ngomong-ngomong hadir kok. Hadir Pak. Farah, Farah. Saya cek. Oh, iya ada. Saya hadir. Ya, ada. Nur Jamilatul Mu'ayrira. Hadir Pak. Oh, ada. Ini orangnya. Bagus. Muhammad Hufon Khalidi sama Rifqi Sahrul Fadil. Ini kayaknya satu Zoom ini. Ngetiknya kok dua. Hadir Pak. Oh, iya. Ina Nurdina Coli Fadil. Ma'rifah. Mana? Ina. Ada nggak orangnya? Ina, Ina. Oh, Ina sama Prifti Nancy FZ ini. Nuzula Arita Fataya Ailma Sahraini. Hadir Pak. Oh, iya ada orangnya. Bagus. Catur Anggi Arfian Tiani. Ini anak SMK kalau nggak salah ini ya? Bukan. Nggak. Oh, bukan yang itu ya? Mas Wanda Fazriyadi. Mas Wanda. Hadir Pak. Hadir ya? 50 ini yang satu Zoom sama siapa tadi? 50 ini. 50? Oh, ini ya. Sama Inan ya? Ina Nurdina. Husna ini Hanyah. Hadir Pak. Ada ya? Baik. Eka Rizki Cahya Alviantono. Hadir Pak. Hadir ya? Hikmah Dewi Vibrianti. Hikmah. Iya, Bapak. Hikmah. Sasmita Endang Es. Endang Es. Hadir Pak. Udah ya? Itu di masjid. Mana itu? Munal Bab. Kusnya Elinda. Oh, ini ada orangnya. Ini juga di masjid ini. Anadila Sinta Esvia. Hadir Pak. Hadir ya? Ziana Sofa. Mana? Ziana Sofa. Hadir ya, Bapak. Hadir ya? Siti Nur Sofa. Hadir Pak. Hadir Pak. Aulia Hoi Ratu Nisa. Hadir Pak. Nih. Piril Hakiki Aroba ini. Hadir Pak. Hadir ya? Hadir. Baiklah. Saya sudah absen yang sudah masuk di meeting chat. Nanti kita masukkan di sistem. Kamu nggak absen di meeting chat? Siapa yang belum absen? Oh, mereka akan mengetahui. Itu kayak dia yang saya urusin ya, Pak? Lengsel, Pak. Ya, pokoknya diisi. Nanti di screenshot. Bukti kehadirannya di screenshot. Wah, saya hadir, Pak. Baiklah, para mahasiswa dan mahasiswi yang sangat saya cintai ini. Sudah lama kita tidak bertemu dalam forum ilmiah ini. Meskipun badai itu telah menerba kita, ya. Sehingga kita tidak bisa bertemu secara fisik. Namun, rasa rindu ini selalu bergetar untuk bertemu dengan kalian semua, ya. Pada perjumpaan mata kuliah kali ini, kita akan sedikit panjang membahas tentang simulasi dan komunikasi digital. Ya, benar ya, benar ya mata kuliahnya? Simulasi dan komunikasi digital, ya. Nah, kira-kira sudah punya bahan, ya. Apa yang sebenarnya ingin dikuasai oleh para mahasiswa dalam mata kuliah ini, ya. Ini terkait dengan bagaimana membuka peluang kerja, ya. Peluang kerja mahasiswa MPI di lingkungan, baik itu lingkungan sekolah, lingkungan madrasa, maupun lingkungan perguan tinggi, ya. Secara gampangnya, secara sederhana, jadi mata kuliah ini mencoba sebagai materi pelengkap untuk sampaian magang nanti, ya. Magang nanti membuat aplikasi. Tahu aplikasi? Halo? Kok tidak ada suaranya ini? Tahu, ya. Tahu, Pak. Tahu, ya. Ya, nanti sampai ketika magang itu diusahakan membuat semacam aplikasi. Boleh pakai medsos, media sosial, ya. Instagram, Facebook, YouTube, website. Yang sekiranya bisa membantu atau menyempurnakan kerja-kerja yang di tempat magang yang sampai tempat hati. Nah, gampangannya begitu. Saya sudah membuat materi konten terkait dengan materi awal kita. Apa itu simulasi, komunikasi digital itu apa? Saya sudah buatkan konten, ya. Nanti bisa dilihat di YouTube saya, ya. Biar sampean lebih leluasa. Kalau seperti ini kan sampean tidak leluasa, kan, ya. Tidak bisa gaya, gitu, kan. Tidak bisa sambil tidur-tiduran, kan. Malu, itu, kan. Kalau dengarkan saya sambil tidur-tiduran, malu. Akhirnya, sampean tidak bebas. Apalagi ini kan masih hujan, ya. Saya sekarang berada di kantor Tarbia, ya. Di Gedung Megawati. Nah, kalau kita lihat memang perkembangan dunia kerja saat ini memang membutuhkan banyak sekali kreativitas-kreativitas, ya. Terutama kreativitas di bidang digital. Kreativitas di bidang digital. Apa sih, Pak, dunia digital itu, ya. Pada sampean setiap hari dengar kata-kata digital, sebenarnya apa sih makhluk yang disebut dengan digital itu? Jadi, digital itu adalah pertukaran informasi, ya. Yang bersifat visual. Pertukaran informasi yang bersifat visual. Ya, deskripsi gambar, grafik, kemudian kata-kata, dan sebagainya yang dalam bentuk visual. Nah, ketika nanti sampean turun ke kantor Kementerian Agama, ke kantor Dinas Pendidikan, ke kantor DPRD, itu nanti fungsi dari sampean menyebar informasi visual itu sangat dibutuhkan. Terutama oleh kalangan netizen, ya. Oleh masyarakat-masyarakat di dunia digital, netizen tadi itu. Makanya nanti harus bisa beradaptasi, ya. Melakukan simulasi atau simulasi itu menduplikasi, ya. Menduplikasi, mengadaptasi berbagai macam aplikasi, baik itu yang sifatnya media sosial, maupun yang membuat aplikasi sendiri boleh. Yang itu difungsikan untuk membantu para orang-orang yang bekerja di tempat magang yang kita tempati. Nah, inilah inti dari mata kuliah Mardaga Belajar, gitu kan. Nah, tentu kalau sampean sudah mulai sekarang, sudah mulai memikirkan, ya. Model-model apa yang bisa nanti saya akan terapkan di tempat magang saya, maka itu akan jauh lebih baik. Jadi sampean sudah mulai memikirkan dan berdiskusi dengan saya. Kalau saya sendiri memang setiap hari selalu membuat konten, ya. Konten untuk diri saya sendiri maupun untuk mahasiswa saya dalam rangka apa? Dalam rangka agar semakin cepat paham dengan materi yang kita pelajari. Jadi, mulai sekarang coba dipikirkan, ya. Kamu ingin fokus di aplikasi apa? Website, media sosial, atau apa? Nah, satu hal yang tidak boleh dilupakan, mata kuliah ini sangat menuntun, menuntut sampean untuk berkolaborasi. Berkolaborasi dengan berbagai macam kemampuan. Kemampuan apa saja? kemampuan ahli IT, ahli konten, ahli musik, ya kan, ahli komunikasi, ya sebagainya. Bagi tugas, yang buat konten siapa, kalaupun tidak bisa membuat aplikasi, ya aplikasi yang sudah ada, Instagram dimaksimalkan sebaik mungkin. Tinggal didesain, dan sebagainya. Tidak banyak hal yang dituntut dalam mata kuliah ini, yang terpenting adalah bagaimana adik-adik sekalian di sini bisa menggunakan aplikasi untuk membantu kinerja kantor yang ditempat di makan. Nah, akhirnya-akhir seperti itulah, adik-adik, arah dari mata kuliah kita hari ini. Mengapa ada mata kuliah ini dari pemaparan Ibu Sekretaris Prodi yang dipaparkan seminggu yang lalu, ya sebagai bekal, bagi adik-adik untuk magang. Bekalnya apa? Membuat aplikasi, mendamingi membuat aplikasi-aplikasi. Baik itu yang simpannya kehumasan, atau surat menyurat, atau apalah pendataan, emis, dan sebagainya. Bisa dipahami adik-adik sekalian? Ada pertanyaan? Halo? Ada orangnya? Sudah pulang semua, atau bagaimana? Atau jangan-jangan tertidur semua ini, ya? Kalau melihat gayanya, masih, matanya masih melihat, ya? Dengan jelas, ya? Jangan-jangan karena hujan rintik-rintik sahdu, begitu, ya? Kemudian terlap dalam keheningan hujan. Nah, itu kan gak tahu, gitu. Gimana? Saya tanya, ya saya tes, ya? Apakah tadi mendengarkan omongan saya, apa tidak, ini? Saya tanya, si ini, Berliana, Rosida, wajahnya kan serius, ini kan, kayaknya itu kan? Wajah serius itu lihat film Korea apa? Lihat saya kan? Gak tahu ini, kan? Jangan-jangan disambil lihat film Korea, Berliana ini. Ada Berliana ini? Kok pusing gitu kepalanya itu? Halo, Berliana? Ya, mic-nya dimatikan itu, ya? Ya, mic-nya dimatikan, nanti gak kedengaran itu. Halo, Berliana? Oh, ya, masih hidup orangnya. Saya pikir kamu itu, saya melihat film Korea, gitu kan? Ya, paham gak? Ini apa yang saya omongkan? Pikir bukan di Cak Udin, Pak. Eh? Oh, makan di Cak Udin? Wah, ini pelanggaran ini, ya? Baui dan Pak, Pak. Sama cowok apa sama cewek? Saya curigai. Sendiri, ya, Kak? Wah, gak mungkin. Gak mungkin itu. Itu mesti disembunyikan, itu kan? Dibawa kolong meja. Coba, dilihat kolong mejanya itu ada cowok apa enggak, itu kan? Ini, Berliana, paham gak? Apa yang kita bicarakan? Gak apa-apa sambil makan, ya? Gak apa-apa. Ini kayaknya ditraktir sama cowoknya, itu kayaknya, ya? Dari wajah-wajahnya kayaknya begitu, ini. Mencurigakan, ini, kan? Kurang jelas, Pak, ini disini, kan? Oh, alasannya kurang jelas. Ya, coba lah, gak apa-apa, Wiss. Ke Asabella. Ini Asabella kan kayaknya serius, ini Asabella. Asabella ini... Mendengarkan, mendengarkan gak korean saya? Jangan-jangan disambil lihat film Korea, ini kan? Mendengarkan, Pak. Maksudnya, coba tetes. Nanti bisa mengulangi gak? Apa yang saya... Satu menit lah, ngomong satu menit lah, ya? Apa? Inti dari omongan saya, Pak? Kayaknya juga tidak terlalu mendengar, dia memaksakan diri untuk mendengar, ya? Ya, itu ya. Gimana, Asabella? Oh, ya. Dia gangguan, ya. Padahal, ya. Pakai HP, ya, susah, ya. Hindun, Wiss, Hindun. Mana Hindun? Itu kan ada kelihatan Hindun. Hindun. Mendengarkan gak suara saya itu, Hindun, itu? Iya, Pak. Coba, kamu ulangi, ngomongkan saya apa. Apa, ya? Apa, ya? Itu, Pak, buat media sosial. Apa, untuk sarana komunikasi kepada medisin, gitu, Pak? Apanya? Kontaknya apa, kontaknya? Tiga makan nanti. Terus, ngapain? Tingdung, tang, tingdung, 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 tingdung. Nah, sebenarnya menyerahkan. Ya, menyerahkan ya. Dia udah gak bisa speedless gitu kan. Gak tanya dia. Dari wajahnya sudah mengibarkan bendera putih. Iya. Nampaikan tangan kalau gak bisa, ya. Nah, dia sudah kehabisan kata-kata gitu kan. Nah, itu, si Ziana ini sama siapa? Itu duet sama siapa, Ziana? Coba. Sama URKA, Pak. Ya, coba, ulangi. Ya, apa, ngomongkan saya? Tadi, saya dengar saya, pengertian dari kita itu sendiri merupakan suatu pertukaran informasi yang bersifat visual, baik video maupun audio gitu, Pak. Terus, kita sebelum itu... Eka ya, Pak. Gantian ya, Pak. Berdua saat ini. Ya, wajah, gak apa-apa. Suara minornya si Eka. Coba, tes. Jadi, ketika, Pak, dong, itu kita disuruh membuat media, komunitas digital itu, Pak? Contohnya apa? Contohnya kayak di Instagram. Instagramnya diapain? Instagramnya diapain? Dikelola juga ini. Gimana cara ngelolanya? Jadi, itu sebagai media komunitas digital, kayak memperkenalkan itu salah layak umum. Layak, kayak apa, sayangku. Kayak apa, konkretnya itu kayak apa? Misalnya. Kegiatan-kegiatan yang ada di tempat namun kita. Di desain yang baik, ya. Desain yang ciamik. Tuh. Ya. Si cowoknya, Gufron ini masih hidup apa sudah tidur atau gimana Gufron itu? Kayaknya kan profil picture aja itu, kan. Oh, orangnya ada? Iya, Pak. Gimana, Gufron? Gufron ini dari Kuala Lumpur ya? Dari Sidoarjo ya? Bukan? Sidoarjo, Pak. Sidoarjo ya? Gimana, Gufron? Lagi di mashtar, Pak? Lagi di mashtar. Lagi mandi apa gimana itu? Kayaknya di kamar mandi apa gimana itu? Bukan ya? Di masjid Tardia, Pak. Ya, coba. Habis sholat tadi, Pak. Oh, habis sholat. Wah, tadi saya ngomong ditinggal sholat tadi ini. Tadi sudah selesai, Pak. Oh, sudah selesai. Ya, gimana, Gufron? Loh, hilang. Kayaknya kurang fokus ini, kurang konsentrasi, Gufron ini, ya. Tapi enggak apa-apa lah, cowok rumah begitu ya. Kurang fokus itu ya. Cowok yang lain, ya. Cowok yang lain siapa ini? Cowok yang lain, Firman Kawah Insan. Anda enggak Firman, ya? Melet-melet. Di beberapa fiturnya kan melet gitu ya. Bukannya Firman ini juga enggak ada orangnya. Cuma ada zoomnya ya. Irsad Ilham. Ada enggak orangnya Spongebob ini? Saya coba. Coba, ya. Oh, Ustaz. Baru ngaji ya, Ustaz. Betul, Pak. Betul, ya. Gimana, Ustaz? Coba diulangi bagi teman-teman yang tidak jelas. Bisa diulangi. Bisa diulangi bagi teman-teman yang kita diharapkan bisa membuat atau membuat membuat aplikasi. Boleh aplikasi, boleh. Apalagi? Pak. Bisa. Bisa menjadi admin web, ya. Sepacam itu. Jadi, ya, seperti ini namanya mata kuliah vokasional ya, yang berbasis life skill ya. Nanti pada pertemuan selanjutnya mungkin akan saya beri materi-materi, tapi lebih banyak materi dari sampean. Mungkin tentang desain nanti sampean seperti apa, ketika membuat aplikasi itu, mempresentasikannya, kesiapannya seperti apa. Bayangkan ya, nanti sudah harus bisa memetakan kira-kira aplikasi yang akan dibuat untuk sasaran di tempat makannya nanti seperti apa. Gimana, Nur Jamilatul itu masih hidup nggak orangnya itu di Zoom ini, Nur Jamilatul? Kalau hadir, Pak. Hadir, ya. Sambil makan apa sambil gimana itu? Oh, ya. Gimana, Nur Jamilatul? Kira-kira kalau kamu, potensi kamu apa? Membuat aplikasi apa? Kalau potensi dari kamu. Dari kamu sendiri. Blank. Kayaknya blank. Nanti kayaknya nggak punya bahan, ya. Udah punya bahan belum? Oh. Kalau lihat kanan-kiri berarti bingung. Ya, berarti bingung. Masih. Ya, nggak apa-apa. Bingung aja, nggak apa-apa. Memang kan pertemuan pertama kan, ya. Nggak masalah. Tapi kayaknya udah nggak punya ide. Oh, Nur Jamilatul sama Hidun ini satu kamar, kayaknya. Kok saling pandang-memandang gitu kan. Kayaknya satu kamar. Kayaknya satu kamar itu, ya. Kalau lihat background-nya kan hijau itu, ya. Ya, mungkin itu ya. Kayaknya kita masih blank, tapi paling tidak. Saya harapkan sampai-sampai-sampai sudah punya bayangan, ya. Mau dibawa ke mana arah perkulian kita, ya. Nanti sambil lalu saya update terus materi-materi kuliah ini melalui YouTube. Dan melalui tulisan. Begitu. Gimana? Itu cu. Indun, gimana Indun? Hah? Hikmah? Gimana hikmah? Hikmah gimana? Hikmah masih sudah terlalap tidurnya atau gimana hikmah itu? Ya, hikmah ini kayaknya sudah terlalap, gitu ya. Kayaknya hikmah itu. Halo hikmah, hikmah, hikmah. Kayaknya hikmah sudah masuk ke dalam bayangan mimpi, gitu ya. Ada pertanyaan dari para bidadari atau dari para pria-pria tampan di kelas ini? Ada pertanyaan nggak? Izin bertanya, Pak. Ya, izin menjawab, Pak. Pak, ini untuk yang kayak membuat aplikasinya itu berarti setiap kelompok ya, Pak? Setiap pembagian, dengan pembagian kelompok matang. Iya, jadi mulai sekarang, coba dibikin nanti kita bahas ya. Biar meminimalisir kesalahan, biar jauh lebih sempurna dan sebagainya. Jadi kalau, kalau, jadi harus punya bayangan. Ini nanti magang mau ngapain, mau ngapain dengan bantuan teknologi, informasi, dan komunikasi dengan bantuan internet nanti saya ngapain di tempat magang. Ada yang sholat, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Ada pertanyaan yang lain? Kalau nggak ada, ya kita akhiri, Pak. Ini sudah capek semua kayaknya ini, ya. Tadi kuliah pagi, Pak. Ada, Pak. Dari jam 10, Pak. Oh, dari jam 10. Kalau nggak ada, kita tutup, ya. Ikhlas, ya. Ikhlas. Ikh, ikh, ikhlas. Baiklah, kalau nggak ada pertanyaan, nanti sambil lalu kita update terus informasi-informasi terkait dengan mata kuliah simulasi dan komunikasi digital. Oh, akhirnya Mas Wanda muncul. Alhamdulillah. Kita akhiri dengan bacaan Alhamdulillah. 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 Coba semuanya, coba semuanya dihadirkan fotonya, ya. Untuk bukti bahwa kalian mengikuti perkulian sampai akhir, Pak. Oh, ya. Hindun ada, ya. Ini. Perliannya masih makan, masih makan jelasnya ini, ya. Ngapain gini-gini? Nggak apa-apalah, ya. Kapan lagi bisa selfie, gitu, kan. Terima kasih.